Pemerintah menargetkan ruas tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B akan bisa digunakan pada momentum libur lebaran 2024. Seksi ini merupakan sisa dari ruas tol Jakarta Outerring Road 2 atau JOR 2 yang belum tersambung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR berkomitmen ruang tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B akan bisa berfungsi sebagian di momentum lebaran mendatang. Baru setelahnya pada kuartal 2 2024, ruang tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B akan mulai beroperasional secara penuh. Kementerian PUPR menyatakan ruas tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B dari Cikaias ke Cibitung memiliki panjang 19,3 km dan progres pembebasan tanah mencapai 96,8% dan progres konstruksi sudah berlangsung 82,7%.